Intro Bupati Bengkalis, Kausmarni menyerahkan surat keputusan kepada 138 orang pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Tahap 2 Formasi Tahun 2021 bertempat di ruang dang merdu lantai 4 Kator Bupati Bengkalis Bertempat di ruang dang merdu lantai 4 Kator Bupati Bengkalis Bupati Bengkalis, Kasmarni menyerahkan surat keputusan kepada 138 orang pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Tahap 2 Formasi Tahun 2021 Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda dan Pejabat Bengkalis Bupati Bengkalis, Kasmarni mengatakan melalui penyerahan SK membuktikan prestasi kerja yang lebih baik dan akuntabel dengan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin, dan tanggung jawab Pemerintah Bupati Bengkalis, saya memberikan ucap pertanyaan dan selamat bekerja kepada 138 orang pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap 2 Formasi Tahun 2021 yang hari ini akan menerima surat keputusan pengatangannya dengan harapan Semoga saudara-saudari mampu menurut ikannya dengan prestasi kerja yang lebih baik dan akuntabel Jaga dan pertahankan integritas, loyalitas, disiplin, dan komitmen terhadap tugas komisi dan tanggung jawab saudara-saudari teruslah memacu diri untuk tetap bersemangat, berdedikasi, dan berprestasi Bupati Kasmarni menambahkan melalui penyerahan SK ini diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam bekerja serta menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan di negeri junjungan Randi Ardiansyah, Bengkalis, melaporkan